Inilah jembatan di Kecamatan Kandungan Kabupaten Kediri. Jembatan yang menghubungkan desa Tampi dan desa Kelampisan ini kondisinya memprihatinkan. Alas kayu banyak yang lapuk, lobang di mana-mana, penyangga besi kropos, dan cat memudar. Meski begitu, jembatan alternatif ini tetap digunakan warga terutama anak sekolah beraktivitas. Mengingat jarak tempuh lebih dekat dibandingkan memutar melewati jembatan Sungai Konto di desa lain. Jalannya bolong-bolong tapi nggak lewat sini aja, cuma di sana jauh jembatannya. Agar bisa digunakan, hanya pejalan kaki yang bisa masuk. Sepeda motor dilarang menintasi jembatan ini. Tambal sulam selalu dilakukan warga agar jembatan bisa tetap berfungsi. Warga berharap jembatan ini secepatnya diperbaiki kembali dengan struktur yang lebih kuat. Jembatan ini rusak akibat rentuhan batu, kala gunung kelut meletus. Dan semakin rusak dimakan usia sejak 2012 selalu.